Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Misterius? Kali ini saya akan membahas mengenai konspirasi virus flu burung Ada sebuah buku yang berjudul Saatnya Dunia Berubah, Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung Buku ini berisi tentang konspirasi Amerika dan organisasi WHO dalam mengembangkan senjata biologis dengan menggunakan flu burung Buku ini menuai protes dari petinggi WHO dan Amerika Buku yang ditulis oleh Siti Fadila Supari ini yang membuat banyak beranggapan bahwa karena keberaniannya membuat negara Amerika geram Bagaimana tidak? Supari memang sangat tidak menyukai tindakan yang dibuat oleh Amerika Supari menduga bahwa Amerika dan negara kapitalis lainnya memanipulasi virus flu burung dari negara-negara miskin Lalu mereka membuat vaksin dari kiriman virus tersebut kemudian menjualnya dengan harga yang sangat mahal Tamiflu adalah salah satu obat yang dipercaya dapat menyembuhkan flu burung Obat tersebut diborong oleh negara-negara kaya yang justru tidak terkena wabah flu burung Untung saja negara-negara seperti India, Thailand, dan Australia membantu Indonesia dalam ketersediaan obat Tamiflu Jika tidak, mungkin angka kejadian flu burung di Indonesia terus meningkat saat itu Dugaan ini terus menguat saat situs Los Alamos mengklaim bahwa kiriman sampel virus dari Indonesia berada di Los Alamos National Laboratory Amerika Serikat tempat meracik bom Hiroshima dan virus antraks GISN atau Global Influenza Surveillance Network adalah sebuah laboratorium eksklusif yang berisi ilmuwan yang justru tidak tergabung secara resmi di WHO Mereka mampu memaksa negara-negara berkembang untuk mengirimkan sampel-sampel virus ke sana Selama 50 tahun lebih, GISN memonopoli sampel virus dan WHO tidak berani bertindak Sebenarnya apa tujuan dari laboratorium eksklusif tersebut didirikan dan apa saja yang mereka teriti dan mengapa WHO tidak berani mengusik laboratorium tersebut tidak ada yang tahu Pada tahun 2006, Supari mengakhiri pengiriman virus flu burung ke WHO karena ia tak ingin hasil dari pengembangan virus tersebut dijual ke negara berkembang oleh Amerika dan Indonesia tidak dapat apa-apa dan ia juga tak ingin virus tersebut dijadikan sebagai senjata biologi Salah satu keberanian Supari ialah berhasil membubarkan GISN melalui Kongres Kesehatan Sedunia di Genewa pada tanggal 20 November 2007 Berkat keberanian Supari, selain dibubarkannya GISN Indonesia juga mendapat kesempatan untuk menyusun konsep virus sharing Tidak hanya itu saja Indonesia juga diberikan kewenangan untuk melakukan negosiasi dengan industri farmasi besar dan melibatkan farmasi lokal dalam menyediakan vaksin murah Walaupun banyak yang mendukung bagaimanapun kekuatan utama negeri ini masih sangat rentan dengan kendali asing Bagaimana teman-teman, menurut kalian apakah virus dapat dilemahkan untuk dijadikan vaksin antivirus atau justru dikuatkan untuk menjadi senjata biologi? Dan benarkah Siti Farida Supari dalam hal ini adalah korban dari keberaniannya? Silahkan komen di bawah ya Jangan lupa like, share, dan subscribe, 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 Terima kasih.